bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh teman-teman hari ini gue pengen bikin satu fonten atau satu materi yang emang dikhususkan buat teman-teman kemarin yang nanya bang bikinin dong bang susunan landing page yang convert tapi pake foam gitu dan alhamdulillahnya hari ini gue get waktu bikinin jadi insyaallah gue langsung bikin jadi selamat menyimak ya teman-teman ya tapi karena ini jam-jam lapar jadi mohon maaf gue sambil ngemil ya teman-teman mohon maaf banget nih kita santai aja ya jadi ini jangan merasa digurui semudahan lo belajar dari sini dapet ilmunya dan gue dapet palanya gitu semudahan ya bismillah oke nah ini biasa gue pake berdu lagi-lagi gue pake berdu gue gak di-endur sama berdu tapi gue ngerasa berdu itu emang lumayan simple untuk lo yang pengen bikin landing page tinggal drag and drop dan mereka punya fasilitas yang lumayan mumpuni terus udah gitu juga lumayan cepet ya buat buka landing page-nya gitu dan kalau gak salah dia walaupun value besar dia bisa nge-convert jadi kecil sedikit kecil ya gak gede jadi sedikit kecil lah ya misalnya feature-nya PNG yang gede gitu dia bisa nge-convert lebih kecil lagi jadi dia bisa dikecilin lah otomatis tapi juga gak signifikan gitu cuman menurut gue itu lebih udah oke gitu ya fiturnya lo bisa baca bisa nonton di youtube lah oke kita langsung masuk ke tampilan ke halaman tambahan kita bikin halaman baru ya biasa nih judul aja judul halaman lo apa ini kalau gue biasanya kalau bisa untuk bikin landing page atasnya gue akan matikan bawahnya akan gue matikan juga gitu karena gue pengennya bawahnya itu udah gak ada text apa-apa lagi gue pengennya orang udah langsung sama call to action aja gitu kurang lebih kayak gitu temen-temen terus gue bikin pertamanya grup sexy dulu kenapa gue pilih grup sexy karena gue pengennya tampilan di Windows sama di desktop sama tampilan di di handphone itu beda gitu karena sebenarnya ini udah bisa langsung otomatik berubah ya kalau misalnya lo buka dari handphone sama buka dari desktop tuh bakalan beda cuman yang udah-udah kalau kita ngedesainnya kayak misalnya kayak gini nih kita ganti ke desktop kan ya tampilan kayak gini gitu udah cakep pas kita ganti ke desktop jadi berantakan phone-nya kan berantakan jadi gue lebih prefer untuk bikin dua sexy gitu tapi bikin satu dulu nanti tinggal diganti diganti header-headernya doang palingan sih kalau gue gitu kalau gak mau ribet gak usah ikutin itu oke ini gue pilih dulu ini grup sexy terus gue bikin lagi-lagi gue bikin tiga kolom kenapa gue bikin tiga kolom karena nanti gue hanya akan main di kolom kolom ke dua biar kenapa biar text-nya semua munculnya di tengah-tengah teman-teman misalnya ini nih ini kan kondisinya harus diganti dulu ya jadi kan pertama kan kita sepuluh pertama kan kita bikin ini nih grup sexy ya masuk grup sexy-nya abis itu lo ganti ke kondisi abis itu lo klik sini perlihatkan berdasarkan kondisi ini desktopnya lo 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 abis itu lo ganti ke sini ke mode mode mobile udah cukup selesaikan balik lagi pilih ke konten terus lo ditambah sexy lo pilih yang ini nih multi kolom abis itu lo masuk nah kita main di kolom dua aja teman-teman ya biar nanti semuanya beneran rata tengah semua gitu bahwa rapih enak dilihatnya nah untuk judul judul itu sebisa mungkin bikin orang tuh tertarik buat mau lanjut baca tipsnya itu ada di konten-konten gue sebelumnya atau lo bisa cek ebook gue terkait copywriting langsung aja cek di deskripsi nanti gue bakal masukin karena gue gue akan bahas-bahas itu terpisah ya maksud gue gak cukup disini kalau judul sebisa mungkin lo udah jago lah ya udah bisa lah ya gitu misalnya gue jualin kelas foto nih kemarin ya nah ini kan susunan-susunannya kalau gue cukup disedang karena udah pake heading 1 udah cukup sini fontnya gue pake default aja abis itu kita masuk ke tambat hacky lagi gue pilih ini gue percepat ya videonya teman-teman lo ikutin aja pokoknya gambar ini biasanya kalau gue lebih ke hero image teman-teman ya hero image ini tuh foto yang menunjukkan bahwa produk lo itu unggul gitu kalau lo punya produk fisik tunjukin bahwa perlu dipake sama orang yang sekelasnya misalnya lo jualin baju bajunya kayak gimana misalnya lo pakein jualan jilbab baju muslim gitu ya yaudah lo tunjukin fotonya itu dipake sama orang yang ganteng yang cantik gitu pokoknya yang hasilnya dipake itu gitu kalau lo punya jualan produk digital tunjukin hasil apa yang sudah diraih sama produk lo misalnya lo tunjukin bahwa misalnya lo jualan kayak yang kayak gue lakuin misalnya gue jualan produk kelas foto gue tunjukin tuh hasil-hasil foto gue gitu hasil-hasil foto yang udah gue bikin gitu kayak gitu-gitu sih disini di hero image ini gitu nah ini intinya nih nanti kebawah nih udah ada gue udah gue siapin susunannya temen-temen karena ini bakal lama banget kalau misalnya gue gue jelasin satu-satu intinya kayak gini lo bikin bikinnya kayak gitu tadi di awal pake metode multi kolom gitu habis itu ikutin ikutin landing page ini digistudio dot com slash ini aja jago foto nah ini nah ini temen-temen ya lo bisa ikutin ini gitu ini kan judulnya kayak gini gitu ya nah ini hero image-nya kan habis ini nih ada notes-nya ini tadi yang gue bilang nih ini yang tengah-tengah ini kalau misalnya kita tampilin handphone gini nih tampilan handphone-nya nah tuh ini tampilin handphone-nya kayak gini rapi kan maksudnya tengah semua gitu terus tuh kayak gini ini ada materinya apa isinya langsung ke materi lompat gitu habis itu ada claim-nya habis itu lo masukin lagi testimoni kalau emang udah punya kalau belum punya juga usahain punya jadi kayak gimana ya untuk punyanya itu lo bisa give gratis produk lo atau eh produk lo itu ke temen-temen dan minta review dari mereka dalam bentuk chat atau video atau apapun gitu atau recording pokoknya lo minta gitu itu sih tips yang paling sederhana ya sebenarnya walaupun gak disarankin sebenarnya cuman itu works kok di beberapa produk gue di produk-produk digital gue kayak e-book dan lain-lain itu itu works alhamdulillah karena ya kan itu beneran review jujur daripada kita nulis asal-asal kayak kita ngebohong gitu disini tulisannya misalnya namanya Marni rekomennya bagus-bagus nah mendingan emang review temen aja gitu atau saudara terus nih masukin keuntungan lainnya punya produk lo gitu nah ini hasil-hasil fotonya nih ini beneran hasil foto yang dibikin sama tim gue ya yang berhasil difoto pake handphone gitu kelas foto ini gitu nah ini buat siapanya gitu kayak ini buat siapa sih sebenarnya kelasnya gitu cocok buat siapa abis itu ini bukti-bukti orang-orang udah transfer tuh kelas-kelas gue tuh ini 139 139 jadi ini ada promo pas potongan cebak ada yang pas potongan apa tanggal cantik jadi beda-beda ya nah ini pas kemarin gue potong jadi 129 nah lagi-lagi gue kasih diskon disini kenapa karena saat itu gue bikin Februari tuh udah mau nutup pengen nutup bulan tuh pengen menuju ke Ramadan kan Maretnya kan jadinya gue bikin promo banting harga 129 dari yang tadinya 200 sekian lah gue lupa 258 ya iya gue potong pertama dari 139 gue potong paling ujung di akhir bulan gue potong jadi 129 potong ceban lagi nah ini posternya ini jelas nih gak aneh-aneh fotonya gak norah juga insya Allah sih gak norah menurut gue ya gue gak tau pokoknya ini offernya udah oke ini isinya nih isi materi disini diulang disini juga di describe ulang lagi abis itu terakhir disini kita bikin formnya nah untuk bikin form gue akan kasih tau caranya kita balik ke template yang pertama kita masuk ke sini tambah seksi kita bikin kita ketik form aja formulir nih lu pilihnya formulir pengumpulan data temen-temen ya lu pilih ini habis itu lu edit ini nama kan yaudah ini ganti ini hapus aja nih ini juga hapus ini tambahin aja lagi ini kita ganti handphone misalnya watch aktif misalnya 081 XXX ini udah nah kalau lu ngerasa lu pengen bangun list building masukin email juga tapi kalau lu ngerasa bang gue gak belum peduli nih sama itu gitu gue belum care belum peduli lah intinya gitu ya yaudah lu gak usah masukin email karena menurut gue semakin banyak pilihan di apa namanya di form ini semakin banyak yang artis semakin orang males buat masuk gitu kebanyakan form gue kalau misalnya emang tujuan untuk hard selling atau untuk apa namanya ngarahin ke landing page yang lain gitu misalnya kayak dari sini gue bikin promo nah kalau dia ambil promonya di landing page yang lain itu biasanya gue cuman bikinin kalau gak nomor handphone email salah satunya aja kalau gue sih sekarang lebih pilih ke email karena bisa gue belas lagi nantinya tapi kalau lu ngerasa bang gue butuh kontaknya karena buat di follow up sama CS gue gak apa-apa lu pake nomor handphone aja gitu gitu temen-temen ya nah udah kayak gitu udah bikin kayak gini ya ini pilihan ya lagi-lagi ya ini pilihan ya isinya apa aja tapi kalau gue biasanya pake dua aja karena nama atau handphone atau nama sama email gitu atau email sama handphone gitu pokoknya dua lah maksimal tiga jangan banyak-banyak terus desainnya lu atur sendiri sesuai sama tone warnanya jangan norah-norah pokoknya ikutin tone warna yang udah ada aja abu-abu hitam atau biru udah selesai nah ini tombol kirimnya lu ganti kalau gue sih lebih suka join kelasnya sekarang atau pokoknya lu terkait produk lu beli sekarang check out disini gitu-gitu pokoknya ada arahan terus lu pilih formulirnya nih temen-temen lu masuk ke formulir mana kalau gue udah bikin formulirnya kalau lu belum bikin formulirnya lu tinggal buat formulir lu ketik nama formulir disini tinggal buat udah selesai gitu ya oke nanti jadi kalau ada yang masuk datanya kesini di klik dia bisa langsung masuk ke apa namanya formulirnya dan dia bisa apa namanya lu data lah lu bisa baca datanya lah ntar gue ajarin ya nah selesai nah terus kalau misalnya orang itu udah pencet tombol ini larinya kemana di bank kira-kira nah larinya itu ke CS bisa langsung jadi datanya ke input di website dia nyaman dipentalinnya ke handphone CS lu gitu kalau kalau gue gitu kan kalau kebanyakan orang kan bikinnya abis di dia isi dia masuk ke kolom page yang itu ucapannya terima kasih ya page terima kasih lah ya kayak gini nih sebenarnya nih aslinya nih page terima kasih cuman kalau gue karena akan sangat ribet kalau gue nge-follow up dari website ke whatsapp lagi mendingan dan gue juga gak mau bikin dia nunggu jadi abis dia isi gue langsung setting supaya dia mental ke CS gue dengan cara kita klik disini redirect ini kita ganti jadi nomor CS kita whatsapp CS kita berapa nomornya nah terus lu bikin kata sahapan kayak gini ini tips banget nih lu gini hi admin saya tanda kurung 2 spasi nama spasi tanda kurung lagi nah abis itu mau ikut kelas dong kalau misalnya lu pengen beli produk lu dong pengen beli kebab dong pengen beli snack dong pengen beli goban dong kayak gitu jadi kenapa pakai tanda kurung ini tugasnya adalah setiap dia dia ngeklik button yang ini pas mental ke CS itu nama dia udah ketulis duluan tuh jadi dia gak bisa nulis namanya dia lagi jadi entah ke ucapnya disana tuh hi admin saya namanya dia disini yang diisikan misalnya namanya Marni lagi misalnya saya Marni mau ikut kelas dong kayak gitu saya Jackie mau ikut kelas dong kayak gitu jadi intinya ini adalah tips buat lu langsung mengenali oh ini datang dari mana ya leadsnya oh dari website nih berarti kayak gitu ya temen-temen ya kurang lebih kayak gitu temen-temen dan urutannya sampai bawah ini adalah Q&A kalau gue karena menurut gue ini penting supaya mereka gak usah banyak nanya di CS Q&A ini tuh tugasnya untuk meminimalisir lagi customer lu untuk banyak nanya gitu jadi ke CS tuh tinggal nanya ada varian apa atau kelasnya dimulai kapan atau yaudah transfer kemana gitu-gitulah cuman sesimpel itu jadi gak banyak nanya lagi gitu jadi kalau gue sih bikin kalau misalnya lo gak tau apa yang mau tanya yaudah gak usah juga gak apa-apa intinya jangan ada tambahan apa-apa lagi di bawah garansi segala macam gak usah karena kebanyakan sampai sini mentok selesai udah gitu aja ya oke temen-temen nah gue punya satu tawar menarik buat lo kalau lo ngerasa ini terlalu rumit atau lo juga gak tau cara bikinnya gimana atau masalahnya lebih kompleks lagi gue gak ada waktunya misalnya untuk bikin oke ini gue akan tawarin satu solusi yang menurut gue women solution temen-temen ya oke gue udah bikin ini template-nya temen-temen nih ya ini gue bikin template-nya ini tinggal lo ganti-ganti aja headline-nya tuh ya temen-temen ya ini kita buka kita buka mana ya nih tuh ini udah gue bikinin temen-temen ini tinggal lo ganti aja headline-nya tuh lo ganti ya kan ganti headline tuh ganti headline nih poin-poinnya yang kayak kayak gini kayak mana kayak mana kayak mana kayak ini kayak ini terus ini hero image tinggal lo ganti juga ini ini catatan juga kalau misalnya lo mau pakai bisa lo ganti juga terus isi produknya apa segala macam kayak gini sama persis sama persis ya terus ini screenshot testimony kayak gini abis itu kebawah 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 sampai ada butuh tf tf dan offering poster ya sampai ada formnya juga jadi lo tinggal ganti-ganti aja jadi gak usah bikin dari nol nah kalau lo pengen landing apa landing page template gue ini lo bisa langsung klik aja link di deskripsi nanti gue kantumin link-nya bisa lo beli ya itu lo beli karena gue gak kasih gratis mohon maaf banget karena ini kan ilmunya gue dapetin dari banyak tes ya banyak banyak tes banget ya kalau lo mau lihat berapa berapa leads yang masuk ini gue kasih bukti ya kasih bukti ya ini page view eh gak usah ini aja ini ini waktu gue ngiklan ini kayaknya ada lagi nih 13 April ada yang masuk mau kelas foto oke jadi ini tuh ada yang sampai ini nih baru dapat jadi 131 kelas foto 201 ya temen-temen ya itu pake landing page yang tadi ya 201 ya yang dateng leads ya itu gue ngiklan budget ya cepet lah per hari lah ya itu dateng sehari bisa 20-30 harusnya gitu kayak gitu-gitu 20 lah 20 orang paling-paling banyak karena cepet doang ya ya paling dikit paling dikit berapa ya 10-15 lah ya kalau lagi turun gitu tapi paling gak ini ngebuktiin kalau kelas 2 eh apa landing page gue itu work gitu convert dan hasilnya juga gak main-main ketika orang yang masuk kesini insya Allah udah daftar ke kelas gue gitu jadi gak gak yang mental-mentalan ya adalah 1-2 emang ya ada aja sih market mah kayak gitu kan netizen mah kayak gitu klik-klik doang cuman paling gak ini udah gak filter kalau misalnya landing page gue itu convert gitu dan produk gue ada yang mau beli gitu ya dan kita bisa lihat penjualan gue ya sedikit mau pamer ya mohon up nih bulan Maret ya Februari-Maret ya Februari-Maret itu 12 juta ya karena bentuknya kelas digital nih gue bocorin tuh karena produknya produk digital jadi insya Allah ini 100% buat gue gitu maksudnya produk digital itu kan gak ada bentuk fisiknya jadinya apa namanya gak harus produksi apa-apa maksudnya gak usah beli bahan baku lagi jadi ini uangnya bener-bener pure gue puter gue gulung lagi buat iklan buat iklan buat iklan kayak gitu dan bulan ini gak gue jalin karena kemarin ini kan Maret kan sebenernya gak sampai 300 Maret ini harusnya cuman sampai tanggal berapa ya gak sampai gak sampai full Maret sih karena pas puasa tuh gue matiin iklannya karena gue gak mau jualan foto karena gue puasa ke Ramadhan gue pengen hiburan aja gitu gue full puasa tuh gak ngiklan sama sekali kita lihat ya buktinya gue gak ngiklan ya tanggal waktu kita puasa 11 ya tuh 0 kan gue gak ngiklan sama sekali 0 gitu jadi gue ngiklan tuh cuma sampai Februari sampai 10 ya iya 17 Februari tuh sampai 17 Februari malah sisanya lagi gue matiin karena udah cukup menurut gue gitu yaudah ini gue sedikit doang ngasih unjuk bahwa ini udah udah datengin traffic banyak nah ini lumayan dan semoga itu bisa berdampak ke lo juga semoga bisa kepake juga si templatenya kalo emang lo pengen bikin sendiri ya ikutin tutorial gue yang tadi yang dari awal kalo emang pengen lebih simple dan lo pake berdu juga kebetulan bisa pake template gue murah harganya cuman di bawah 30 ribu ya gue pasangnya itu kemarin-kemarin gue bikin 19 ribu tuh tapi karena udah banyak banget banyak banget yang download ya kemarin tuh udah banyak yang beli gue naikin supaya gak pake banyak lagi nanti mungkin akan gue naikin lagi jadi 50 ribu kalo misalnya udah rame jadi kalo misalnya lo nonton film jadi kalo misalnya lo nonton video ini dan lo masih dapet harga 39 eh 29 bersyukur lah gitu ya terima kasih banyak udah nonton lagi-lagi gue berharap bisa berguna buat lo si template-nya dan mungkin videonya juga tutorialnya bisa bermanfaat buat lo dan jangan lupa di komen kalo misalnya ada pertanyaan like dan gak usah di subscribe kalo emang gak suka thank you banget udah nonton ya oh iya follow-follow gue di instagram gue dong ya assalamualaikum bye